Baik, terima kasih masih menyimak di channel edu Cak Munir ini. Nah, di sini dibahas kelanjutan dari basic welding metallurgy of structural steel di poin chemical reaction. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beberapa chemical reaction akan terjadi pada modul ini. Tapi, keterlibatan oksigen belum dibahas secara rinci. Oleh karena itu, nanti akan dibahas di poin-poin berikutnya. Nah, slack dan gas yang dipakai di dalam proses perlindungan logam gas pada saat dilakukan proses pengelasan dari kontaminasi udara atmosfer. Ya, itu menjaga supaya oksigen ya tidak masuk ke dalam molten poolnya ini. Ya, logam gas yang masih panas. Nah, misalkan dalam pengelasan SMAW. SMAW itu ada beberapa mekanisme supaya oksigen tidak masuk di dalam logam gas. Misalkan, flak yang terbakar menjadi asap itu, maka asapnya juga sebagai perlindung udara supaya tidak masuk di dalam logam gas. Setelah mencair, karena bagian slack itu mencair, dia memiliki densitas yang lebih rendah, maka dia akan mengapung di permukaan. Sama-sama mendingin bersama logam gas, dia akan mengapung di atas, menutupi logam gas yang masih panas. Sehingga itu juga sebagai pelindung dari kontaminasi udara. Inner gas seperti karbon itu sangat efektif untuk melakukan perlindungan dan logam gas dari oksigen. Carbon dioxide gas can break down in the earth and introduce quite high level of oksigen. Jadi bisa juga melakukan pengelasan dengan perlindungan, shielding gas-nya CO2, karbon dioxide. Bagaimana sudah ada oksigennya? Nanti akan dibahas di bawah. Misalkan berikutnya ada submerged ash flux. Untuk submerged welding, flux-nya yaitu content oxide and this can break down and transfer oxygen to the weld metal. Oksigennya itu dapat memutus masuknya oksigen ke dalam logam gas. Silica, SiO2, in particular, is readily reduced and flux containing a large proportion of it will transfer silicon and oxygen to the weld. Berapa unsur memang ditambahkan untuk mengikat oksigen atau dengan istilah lain namanya deoxidizer. Nah, flux with low potential for transferring oksigen are often called basic flux, figure 35. Walaupun demikian, silica in a flux may transfer oxygen its presence has many desirable features. Kemudian, the selection of flux in practice will therefore depend on many factors. Cara milihnya juga tergantung banyak factors. Contoh di sini, di dalam figur 35, ya, ada kategori salah satu flux yang disebut dengan basic flux, ya, di mana flux-nya itu with low potential for transfer oksigen, ya, yang disebut dengan basic. Semakin besar increasing basicity-nya, basicity-nya, semakin besar, maka, ya, kandungan oksigen dalam logam las-nya juga semakin berkurang. Jadi, increasing basicity akan menyebabkan turunnya nilai kandungan oksigen di dalam las-lasan. Sehingga peluang terjadinya porosity atau yang lainnya, oksigen trap juga bisa dihindari. Nah, the presence of high oxygen content in a well, ya, jika kandungan oksigen yang cukup besar di logam las itu, lead to porosity, ya, cenderung untuk menyebabkan porosity when the metal solidify, ya, jika logam las-nya itu mengalami, ya, membeku, ya. In the same way that gas pocket are formed in rim steel ingot, ya. Dengan cara yang sama, ya, gas pocket, gas-gas itu akan form di dalam paras polis pembentukan rim steel ingot. Untuk menghindarinya, to avoid this deoxidizing element, ya, maka ditambahkan deoxidizing element. Misalkan silikon, mangan, aluminium bisa ditambahkan. They react with the oxygen to form non-metallic inclusion, ya, terbentuk non-metallic inclusion. In carbon dioxide welding, the deoxidizing element are contained in the wire. Jadi, kalau ada pengelasan dengan carbon dioxide welding, maka elemen deoxidizing-nya itu, deoxidizer-nya itu ada di dalam wire-nya. Ya, ya, the wire is hard, ya. Extra deoxidizing element may be added to the wire if it is to be used on rusty plate. Jadi, jika cukup plat-nya itu cukup rusty atau cenderung karatnya besar, maka akan ada tambahan unsur-unsur deoxidizer, deoxidizing element, supaya bisa mengikat oksigen untuk jadi non-metallic inclusion, ya. With high oxygen presence, si tabel 6. In some fluxes deoxidizing element are added to the flux. Kadang-kadang juga ditambahkan di dalam flux. Contoh di sini, ya, wire type, CSA sekian. Ini kode CSA, kode Kanada, ya. Ya, karbon-nya sekian, mangan-nya cukup besar, silikon-nya cukup besar. Ya, triple deoxidize wire for use rim and semi-kill steel and rusty condition, ya, sangat beda. Ya, kandungan, apa, deoxidizer, deoxidizing element atau deoxidizer-nya. Nah, silikon, mangan aluminium-nya, ya, muncul silikon besar juga, tuh. Ya. Nah, the precision of non-metallic oxide inclusion may influence the thickness of wet metal and charpinote impact energy. Ya, akibat deoxidizer tadi kan dijelaskan di atas munculnya non-metallic inclusion. Nah, apa efeknya? Nah, efeknya adalah dia akan berpengaruh pada ketangguhan logam las-nya. Juga terhadap impact energy-nya akan menurun. If large quantity of oxide abrasion, jika non-metallic oxide-nya itu cukup besar, maka tangguhannya turun, CRP impact V-nya juga turun. Where high-tockness is required, submit where flux that provide low oxygen are often specified. Jadi, kalau dibutuhkan nilai high-tockness dengan menggunakan pengelasan SAW, maka flux provide low oxygen sering digunakan. Ini figur 36. So, ya, high oxygen content may affect in the well metal-tockness. Ya, disini disebutkan. Ya, untuk data SAW, ya, dan FCAW, kandungan oksigennya jika semakin besar, maka nilai impact-nya akan turun. Tetapi, kalau kandungan oksigennya rendah, nah, ini cukup tinggi. Ya, sangat kecil, maka nilai impact-nya akan besar. Ya, perfect, topness dan impact, CRP impact energy-nya. Kemudian, solidification. It was mentioned that wet metal solidify like small casting. Ya, tadi sudah saya singgung di atas bahwa di bagian logam LAS itu mirip dengan casting. Analognya memang analogi casting proses. Ya, analogi casting. Cuman bedanya adalah, kalau di casting, mood-nya tidak terlibat. Ya, melebur. Tapi, kalau di LAS, dia akan melebur. Crystal begin to form at solid or liquid interface and grow into the center of the bowl. Ya, jadi, crystal begin to form at solid or liquid interface. Ya, batas antara liquid dan solidnya dan akan tumbuh mengarah kepada center of the bowl. Pusat dari logam LAS-nya itu. The shape and structure of growing crystal will depend on welding condition. Jadi, bentuk dan strukturnya itu tergantung. Ya, ada welding condition. Misalkan, if the welding speed is high, ya, elongated weld pool will result and crystal will grow from the side of the pool toward each other as one in figure 37. Jadi, kalau kecepatan tinggi, maka bentuk weld-nya itu akan memanjang. Elongate. Elongate it. Ya, sehingga, arah dari pertumbuhan kristalnya itu dari tepi-tepi ke tengah. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini memanjang. Ya, ini numbuhnya ke sana. Ya. Nah, sehingga di situ diselaskan. Figur 37A. If the welding speed is low, ya, then grow of the solidifying crystal will tend to originate from the back of the weld pool. Jadi, ini, kalau low, maka tumbuhnya kristal dari, disitu disebutkan, from the back of the weld pool. dari arah back-nya logam last itu. Nah, disini disebutkan, high welding speed produce a long weld pool. Ya, kalau speed-nya cepat, ya, elongated weld pool. Solidifying crystal grew from the side toward each other. Dari sini, sana, disini, kesana. Makanya, kadang-kadang, nanti akan muncul namanya bagian di tengah ini berupa garis itu, crack. ya, elongated crank. Ya. Nah, ini kalau slow welding, speed produce a short weld pool crystal grew toward from the back of the pool. Ya. Kemudian, sometime, when the solid crystal grew toward each other, ya, seperti yang kecepatannya sangat tinggi, liquid become trapped between them. Ya, liquid-nya itu bisa jadi terperangkap di situ. As the cooling weld string, ya, jika weld-nya itu mengalami penyusutan, crack can form where the liquid was trapped. Ya, crack-nya itu bisa terjentuk saat liquid-nya itu terperangkap. This crack usually run along the center of the weld. Ya, sepanjang dari pengalaman, sometimes the entire length of the weld and are called solidification crack. gambar 38. Nah, ini, karena trend. Di sini, ke sana, ke sana, sehingga ada cairan las-lasan yang belum membeku terperangkap di situ. Akhirnya terbentuklah elongated solidified crack. Nah, kemudian, figure 38, so the cross-section of weld containing solidification crack. tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian, the prime cause are ship of the weld pool and the prison of element that may cause liquid to remain at temperature below solidification temperature. Ya, ini penyebab utamanya adalah bentuk weld pool-nya ya, dan keberadaan elemen. Unsur-unsur yang mungkin bisa menyebabkan cause liquid to remain at temperature below solidification temperature. Elemen yang bisa menyebabkan adanya cairan yang masih ada pada temperature di bawah solidification temperature. In the example of high-speed weld son 37A, advancing crystal may swept impurity ahead of them which cause liquid to be trapped in the crystal. this is not likely happen in the slow weld. Ya, bidat kalau pengelasannya dilakukan dengan cara kecepatan yang lambat. Excessive welding speed may therefore because of solidification cracking along the center line. Ya, jika dilakukan pengelasan dengan kecepatan yang tinggi bisa jadi akan menyebabkan terjadinya solidification cracking pada ya, sepanjang center line. kemudian the cross shape of the weld is also important ya, a high welding current or narrow groove ya, arusnya tinggi groove-nya sempit ya, may produce deep narrow ya, menghasilkan ya, weld susceptible to cracking figure 38 itu ya, ininya kecil sempit sempit rule of thumb used for many years is that for the route run of submerged as well the current should not exit thin time ya, 10 kali dari groove angle for example groove-nya 60 derajat maka karun-nya jangan lebih dari 600 ini pengalaman saja ya nah, kemudian eh eh spek-nya bentuknya seperti ini ya, ada cukup lebar ya, wider groove or lower current give slow sell lower well put less light to crack untuk mengurangi crack itu bisa dirubah bentuknya seperti ini jangan terlalu lajang begitu kemudian certain impurities may lower the freezing temperature of the liquid and this can lead to cracking in the wet metal ya, kadang-kadang impurities tertentu ya, may lower freezing temperature memiliki temperature yang sangat rendah of the liquid and this can lead to cracking in the wet metal ya, dia memiliki temperature yang rendah ya, the addition of sulfur for example to iron lower its melting temperature to low 98 jadi penambahan sulfur itu kadang menyebabkan ada unsur yang bisa memiliki temperature melting yang rendah ya, dia pada temperature sekian sudah mencair ya, sudah mencair ya, seperti ditunjukkan pada tiga tiga sembilan the effect can be offset by the additional of mangan but sulfur contamination in wet metal is likely to lead to cracking ya, tadi cracking yang pada temperatur rendah itu ya, ini mencair pada temperatur baja belum mencair ya, mencair duluan nah, the risk of cracking from sulfur is even greater ya, bahkan lebih besar jika wet metal contain more than 3% of nickel ya, risiko cracknya dari sulfur itu lebih besar jika wet metalnya mengandung ya, lebih dari 3% nickel another element can cause cracking is copper jadi ada apa tadi ada sulfur ya, kemudian ada copper ya, meskipun tidak terlalu significant quantities of the electrode it may be introduced accidentally ya, secara accidental the copper contact tip of welding head accidentally art to the workspace and melt some copper into weld proper care and attention to correct procedure and practice is necessary to avoid this kind of contamination nah, disini ada pandungannya ya, penjelasannya increasing sulfur content lower the melting temperature of iron ya, disini jika temperaturnya kandungannya cukup besar maka dia memiliki nilai melting yang cukup rendah pada bajanya sehingga nanti akan pada saat dilas dia sudah membuka dulu mencair dungguan di bagian yang ada kandungan sulfurnya baik sampai disini terima kasih semoga bermanfaat penjelasan singkat saya mencoba untuk pendek-pendek supaya satu waktunya saudara bisa melihat lebih sering yang kedua memorinya juga tidak terlalu besar baik terima kasih sambil dinikmati sajian dari orang tuanya sambil ngopi-ngopi tapi jangan rohan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat buat